Sekitar seribu ton ikan keramba jalaapung di Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat mati mendadak. Matinya ikan tersebut diduga akibat tidak adanya oksigen setelah endapan sisa kotoran yang selama ini mengendap di dasar danau naik ke permukaan. Diperkirakan kerugian mencapai 20 miliar rupiah. Kematian masal ikan keramba jalaapung Danau Maninjau terjadi di daerah selingkar Danau Maninjau, khususnya di Negeri Tanjung Sani dan Negeri Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya. Peristiwa terjadi sejak Rabu lalu dan jumlah ikan yang mati terus bertambah. Rata-rata ikan yang mati sudah diusia panen dan kejadian ini diduga akibat cuaca ekstrim berupa hujan dan angin kencang yang akhirnya mengangkat endapan kotoran ke permukaan danau. Kematian masal ikan Danau Maninjau sendiri terjadi hampir setiap tahunnya. Yang pertama sekali disebabkan ikan mati ini dikembangkan cuaca ekstrim hujan terlalu banyak, angin kencang dan badai. Kemudian terjadinya umbalan. Umbalan sisa-sisa kotoran yang selama ini menumpuk di danau itu naik ke atas permukaan. Sehingganya oksigen yang terlalu dalam air kurang. Sehingganya ikan itu mati. Nanti ikan tidak dapat oksigen? Nanti ikan tidak dapat oksigen. Untuk kerugian sendiri para petani gerambah ini berapa sepak diperkirakan? Seluruhnya kerugian sekitar 1000 ton, kalau diperkirakan saja 20, sekitar 20 ton.